Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan analisis laga Real Betis melawan Manchester United Ada hal menarik pada dua laga terakhir MU Dimana Bruno Fernandes diplot sebagai gelandang Namun pada laga sebelumnya melawan Southampton Perubahan taktik ini gak begitu terlihat Lantaran MU harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-30an Nah di laga versus Real Betis ini Di atas kertas Bruno kembali diplot sebagai double pivot bersama Casemiro Dan Fred didorong lebih naik Tujuannya sebetulnya untuk mengatasi masalah MU ketika build up Atau bangun serangan pendek dari belakang Selain itu menempatkan Fred yang sebetulnya bukanlah tipe kreator pada nomor 10 Nah seperti apa detail taktik 10H kali ini? Let's go kita bahas sama-sama Real Betis turun dengan formasi 4-2-3-1 Ayuze Perez tetap jadi ujung tombak di topang Rui Bal, Juanmi serta Joaquin Sementara Manchester United sebagai tim tamu Turun dengan formasi yang sama 4-2-3-1 Double pivot Bruno dan Casemiro Menopang Fred dan Weghorst di depan Serta Pelistri di kanan, Rashford di kiri Meski di atas kertas MU bermain dengan 4-2-3-1 atau double pivot Namun pada banyak momen, Tenhat menggunakan single pivot atau 4-1-4-1 Terutama saat on possession Seperti yang disampaikan di awal Saat fase bangun serangan, Bruno diberi peran untuk turun ke area yang lebih dalam Memanfaatkan kemampuan distribusinya Guna membantu proses build up MU Tetapi skema ini gak bisa tereksekusi dengan baik Karena blok pres Betis cukup rapat dalam menutup akses progresi MU ke dua pivotnya Yaitu Bruno dan Casemiro Merespon hal tersebut, MU beberapa kali juga melakukan build up direct Untuk langsung mengekspos ruang di pertahanan Betis Dengan penyerang-penyerangnya yang memiliki kecepatan Namun sebelum melepaskan direct build up ke depan Lini pertama build up MU seringkali akan melakukan sirkulasi di belakang Untuk invite pres atau menarik blok pres dan defensif lem Betis Untuk naik Memperlebar ruang antar lini Juga ruang di belakang garis pertahanannya yang naik Sebenarnya ide dari skema ini cukup baik Namun MU bermasalah dalam eksekusinya Seringkali long ball yang dilepaskan back-back MU ataupun DGA Gak akurat Sehingga skema direct build up ini sering gagal Terutama di babak pertama Dilihat dari XG timeline berikut Terlihat memang di 45 menit pertama laga ini MU gak banyak menghasilkan peluang yang bahayakan gawang Betis Memainkan Fred di lini depan Sebetulnya bukan untuk diambil kreatifitasnya Guna menciptakan peluang Namun lebih untuk memenangkan bola di area tinggi Pun begitu, taktik ini gak begitu berjalan Dan malah Real Betis yang mampu merebut bola di area tinggi Atau high turnover lebih banyak Selain karena eksekusi taktiknya gak berjalan dengan baik Pertahanan Betis juga cukup disiplin Dalam meredam serangan MU Tanpa bisa melakukan build up pendek juga MU praktis bermain monoton Para pemain Real Betis cukup cepat untuk melakukan trackback Dan reshape saat blok pres mereka berhasil dieliminasi Terlihat di klip ini, 6 pemain Betis berhasil dieliminasi Dan sisakan 4 pemain bertahan di belakang Namun cepatnya trackback Ditambah lambatnya decision making pemain MU Mudahkan Betis untuk gagalkan upaya serangannya Selain itu, pertahanan Betis juga sangat kompak saat bertahan Dengan garis pertahanan rendah atau low block Melihat rapatnya pertahanan Betis MU mencoba untuk memaksimalkan fase transisi Atau serangan balik Dengan sesegera mungkin mengalirkan bola ke depan Sesaat setelah berhasil patahkan serangan Betis Namun lagi-lagi Eksekusi menjadi masalah MU Menggunakan skema ini Kesulitan di babak pertama Sebaliknya tim asuhan Manuel Pellegrini inilah Yang terlihat lebih berbahaya Meski kalau possession Real Betis lebih banyak lepaskan tembakan Tim asal Spanyol tersebut Bisa memanfaatkan celah di pertahanan MU Untuk ciptakan peluang Memang salah satu dari kekurangan shape 4141 MU ini Adalah banyaknya ruang yang terbuka Baik secara horizontal maupun vertikal Di babak kedua Taktik direct build up MU ini Mulai membuahkan hasil Dengan membaiknya akurasi long ball Dibarengi dengan lebih banyaknya pemain Betis yang naik Sehingga lebih banyak ruang di pertahanannya Pada laga ini MU dominan melakukan serangan dari sisi kiri Dengan Rashford disupport oleh Malaysia Yang sering melakukan overlap atau underlap Malaysia pun jadi pemain paling banyak menggerakkan bola ke depan Baik melalui dribble maupun passingnya Dari area kiri pula MU bisa bongkar pertahanan Betis Dengan link up yang dilakukan oleh pemain-pemainnya Setelah bisa menembus pertahanan Betis MU menjumpai masalah lain Yaitu finishing Ada beberapa momen di mana pemain MU sudah one-on-one dengan keeper Namun gak bisa dimaksimalkan dengan baik Bercatat ada 3 big chance atau peluang yang tinggal berhadapan dengan keeper Yang gagal Di menit 56 Akhirnya kebuntuan pun berhasil dipecahkan oleh Rashford Dengan tembakan dari luar kotak penalti Goal ini berawal dari skema switch play di sisi kanan Ke Rashford Yang menjaga kelebaran di koridor sayap kiri Rashford gak termaking Karena back kanan Betis terikat dengan pergerakan Bruno Ia memiliki waktu dan ruang tembak yang cukup untuk mencetak goal Dengan tenangan khasnya yang sulit dijangkau oleh keeper Setelah unggul Ten Hag nampaknya merasa cukup dengan skor agregat 51 Yang memang sulit untuk dikejar Pelatih asal Belanda ini menarik beberapa pemain utamanya Yaitu Rashford, Bruno, Martinez, serta Fred Dan memberikan kesempatan kepada pemain pelapis sebagai rotasi Saco masuk di pot di posisi nomor 10 Elanga di sahib kiri Lalu Lindelof sebagai back Dan Sabitzer mengisi posisi double pivot Pergantian ten Hag ini gak begitu memperlihatkan hasil yang signifikan Satu peluang yang cukup bagus didapatkan dari skema switch play Seperti awal goal tadi Namun kali ini, umpan terobosan Bruno gagal dimanfaatkan Sabitzer Ten Hag banyak memuji anak asunya Termasuk Rashford yang meski gak bisa memanfaatkan beberapa peluang Namun masih mau berusaha untuk mencetak goal Belistri juga mendapat pujian Dan pemain yang akan absen di laga selanjutnya adalah Kasimiro Memang dalam build up, dia masih kurang Namun untuk bertahan, kehadirannya masih signifikan Menarik untuk melihat penampilan MU di liga nanti Tanpa dirinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!